Intro Siapa kamu? Celaka Pamat Amuk Marugul memergokiku Untung saja aku masih sempat mengenakan penutup wajahku Dasar kamu tidak mempunyai telinga Buka sadar 시만 Tidak 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 Sampai Balilah ke asarmu, blorong! Aku sekarang mengaku kalah di luang, tapi tunggu pembalasanku! Terima kasih telah menonton! Aku tidak akan pernah melupakan dendamku, Siliwangi! Aku pasti akan datang untuk membalaskan dendamku! Sekarang aku memiliki seorang murid yang hebat, yang akan membantuku untuk membalas dendamku! Raih kentering manik, kenapa Raih? Ada apa Raih mengajakku ke sini? Ada hal yang ingin aku bicarakan pada murah keamuk maruku. Tapi Raih, kenapa Raih? Kenapa di tempat seperti ini, di belakang istana? Aku tidak ingin membicarakan ini di istana, karena dinding istana memiliki telinga, dan bisa membongkar rahasia kita kapan saja. Silahkan Raih, katakan kepada Raih, jangan sungkan-sungkan Raih kentering manik! Singkirkan Syekh Nurjati. Kalau perlu, singkirkan untuk selama-lamanya. Raka cukup memberikan racun ini. Racun ini sangat mematikan, pendekar sehebat apapun tidak akan bisa bertahan, tidak lebih dari setengah hari. Yang Raka perlu pikirkan, bagaimana cara menyisipkan racun ini terhadap makanan dan minuman Syekh Nurjati. Apa yang sedang dilakukan Paman Amuk Maruku dan Ibunda Ratu Ketering Mani? Sepertinya mereka sedang membicarakan sebuah rahasia, aku harus menyelidikinya. Raih, sepertinya ada yang menguping pembicaraan kita. Siapa kamu? Celaka. Paman Amuk Marugul memergokiku. Untung saja aku masih sempat mengenakan penutup wajahku. Dasar kamu tidak mempunyai telinga. Buka sadar! Buka tadar! Ya nggak! Z sua moo! Juris apa ini? Gerakannya aneh sekali. Siapa orang ini? Tapi dia belum tahu siapa aku. Berabu Amukmarugul. Dia belum tahu kehebatan jurusku. Bagaimana rasanya terkena jurus Bajing Kiri-ku? Bajing Kiri? Siapa kamu? Kenapa kamu mengenal jurus itu? Om? Siapa? Nimas rara santang. Nimas rara santang. Apa yang kamu lakukan di sini? Maaf ibu dari Ratu Ketering Manit. Seharusnya aku yang bertanya. Apa yang ibu sudah lakukan di sini di malam hari? Bukan urusanmu. Cepat katakan. Apa yang kamu lakukan? Atau aku akan laporkan ini kepada Ayahanda Prabu? Aku hanya ingin mencari bukti. Dan membuktikan bahwa guruku tidak bersalah. Guruku tidak menyerang Rais Surawisesa. Dan aku mempunyai buktinya ibu dia. Bukti apa? Paman Soma. Tabib Istana. Paman Soma telah memeriksa luka Rai Surawisesa. Dan jurus yang mengenai Rai bukanlah jurus guruku Syah Nurjati. Rara santang. Lantas jurus apa? Jurus misterius. Yang barusan saja Paman katakan namanya kepada aku. Paman Soma. Maaf Paman. Aku terpaksa mengatakan hal ini kepada Ayahanda Prabu. Jemus. Raka tunggu. Apa artinya semua ini? Rai, sebenarnya Raka lah yang telah mencelakai keponakanku tercinta Rai. Raden Surawisesa. Raka benar-benar keterlaluan. Apakah Raka ingin mempermalukan aku di hadapan Kanda Prabu? Tidak seperti itu Rai. Tidak seperti itu. Aku menggunakan jurus bajing kirim. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu Rai. Dan jurus itu sangat langka Rai. Tapi sekarang Rara santang sudah mengetahuinya. Itu semua gara-gara mulutmu yang tidak bisa kau tahu. Tapi Rai. Bukan seperti itu Rai. Sebentar lagi Kanda Prabu akan mengetahuinya. Lalu apa kata orang-orang nanti? Mereka akan menuduhku bagian dari kebohongan ini. Rai. Kita harus secepatnya membuka mulut Rara santang Rai. Jangan sampai dia melapor kepada Rai Prabu Siliwangi. Dan ingat Rai. Jangan sampai terlambat. Ayo Rai. Jangan sampai jumpa.